Keterampilan bela diri Raja Telapak Tangan Dingin Suan Ming, gerakan pertama, embun beku terbang enam bulan. Pada saat ini, Su Yunlong menampilkan keterampilan Raja Bela Diri miliknya. Dengan pukulan telapak tangan, jejak telapak tangan di udara saling tumpang tindih, menutupi langit dan menutupi bumi, menutupi seluruh ruang dengan rapat. Arus dingin yang mengerikan melonjak, dan angin dingin menderu-deru di langit. Setiap aliran udara berubah menjadi arus dingin yang mengerikan. Begitu mengenai musuh, ia akan langsung membekukan musuh menjadi es. Ia bahkan memiliki sifat mematikan yang mengerikan, dan dapat dengan mudah menembus batu. Terlalu kuat. Hati Subohu dan Subokuan bergetar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Su Yunlong menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun dia hanya berada di surga kedua dari alam Master Bela Diri, dia berkali-kali lebih kuat dari mereka. Setiap gerakannya mengandung kemampuan untuk mempengaruhi cuaca. Di bawah arus dingin seperti itu, seniman Bela Diri biasa sudah lama membeku dan tidak bisa bergerak. Jika mereka berdua bertarung dengan Su Yunlong, mereka mungkin akan terbunuh dalam beberapa tarikan napas. Tidak heran orang ini begitu meremehkan mereka. Dengan kekuatan seperti itu, dia memenuhi syarat untuk meremehkan para pahlawan. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Xia Ping tidak tergerak. Pikirannya sepenuhnya tenggelam dalam kekuatan esensi asli miliknya. Dia merasakan kekuatan api menyatu ke dalam setiap sel tubuhnya, dan tubuhnya sangat kuat. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti tidak akan kalah dari siapapun. Jurus pertama tinju 10.000 binatang, Palu Kera yang Keras Ini adalah pertama kalinya Xia Ping menggunakan kekuatan-kekuatan esensi sejati untuk menggunakan gerakan tinju 10.000 binatang. Namun, kali ini, dia merasakan perasaan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, dia tampak bersyukur karena kekuatan esensi sejati dimasukkan ke dalam gerakannya. Seluruh Kera yang kejam itu tampak hidup, seolah-olah kekuatan lava mengalir di nadinya. Rambutnya dipenuhi api, menyala dengan ganas, dan memiliki vitalitas yang kuat. Gemuru gelombang-gelombang. Dia berubah menjadi Kera kekerasan kuno. Tangannya membentuk lingkaran, dan palu raksasa yang menyala muncul di langit. Dia menghancurkannya dengan keras, seolah dewa api telah turun. Dia mengayunkan palu besi dan menghancurkan gunung busu. Bang, bang, bang. Ada suara ledakan terus-menerus di langit. Nyala api dan arus dingin bertabrakan, dan arus dingin segera hancur berkeping-keping. Nyala api melelekan es dan salju, mengubahnya menjadi uap air, dan memenuhi sekeliling. Tanah di sekitar mereka runtuh. Batu-batu besar berubah menjadi debu, pohon-pohon besar tumbang, dan bahkan balok es dan lubang lava pun muncul di tanah. Bagaimana ini mungkin? Su Yunlong tercengang. Dia bisa merasakan energi mengamuk yang berasal dari tubuh Xiaoping. Itu hanya mampu menghancurkan segalanya. Energi tirani melewati kehampaan dan masuk ke dalam tubuhnya, hampir melukai organ dalamnya. Hal yang paling menakjubkan adalah nyala api. Mereka hanyalah musuh bebuyutannya, dan mereka bisa membakar segalanya seperti esensi matahari. Dia telah melihat banyak metode penanaman api, tetapi dia belum pernah melihat api yang begitu menakjubkan. Bahkan bebatuan pun akan meleleh di bawah nyala api seperti itu, mustahil untuk menahannya. Tidak ada keraguan bahwa metode kultivasi anak laki-laki itu pastilah yang terbaik, dan tidak dapat menolaknya. Tidak ada keraguan bahwa metode kultivasi anak laki-laki itu pasti yang terbaik. Apa yang lebih sulit baginya untuk diterima adalah bahwa anak ini hanya berada di surga kesembilan dari alam prajurit bela diri, tetapi dia sudah berada di surga kedua dari alam mentor bela diri, yang dua alam lebih tinggi. Biasanya, dia bisa membunuh seniman bela diri seperti itu dalam hitungan detik, tapi sekarang dia sebenarnya setara dengannya. Fakta ini sulit dia terima. Su, Su, dan Yang, dan level bisa Yang. Su, Tian, dia, Yan, Yan, dan Qin, Raja Yang, tahap X. Dia bukan tandingan Lin Fan. Sial, sial, dia benar-benar momok klan suku. Orang seperti itu tidak bisa dibiarkan hidup. Dia harus dibunuh dan dicabut. Su Yunlong tidak lagi berpikir untuk menghargai bakat. Niat membunuh yang dalam terpancar dari kedalaman matanya. Yang disebut menghargai bakat adalah karena ada kesenjangan besar di antara mereka. Itu adalah cara berpikir yang merendahkan, berpikir bahwa pihak lain jauh lebih rendah darinya. Tapi sekarang, Lin Fan dekat dengannya, dan dia bahkan terlambat. Bagaimana dia bisa menyayangi Lin Fan? Setelah beberapa saat, Lin Fan mungkin bisa bersikap kasar padanya. Su Yunlong hanya bisa mengagumi Lin Fan. Gerakan kedua dari telapak tangan dingin Su An Ming, bola petir es. Su Yunlong meraih tangannya dan segera mengubahnya menjadi bola. Vitalitas aslinya melonjak dan bola es besar muncul dalam sekejap. Dikelilingi oleh hawa dingin yang mengerikan. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, tangannya berubah menjadi bayangan di udara. Bola es besar mengembun dan ditembakkan seperti bola meriam, melebihi kecepatan suara. Jika seseorang terkena bola es tersebut, bukit pun akan tertembus, apalagi manusia. Dengan banyaknya bola es, seseorang akan hancur menjadi pasta daging dalam sekejap. Tidak ada gunanya. Mati. Nyala api muncul di mata siaping. Seolah-olah ada matahari yang berputar di matanya. Dia sangat bersemangat. Semakin sering dia menggunakan kekuatan vitalitas asli, maka dia semakin familiar dengan kekuatan tersebut, dan semakin dia bisa memahami misteri vitalitas asli. Bahkan pada saat ini, pemahamannya tentang tinju binatang segudang telah mencapai tingkat yang baru. Jika penggunaan tinju segudang binatang sebelumnya hanya dangkal, menunjukkan penampilan binatang, tetapi tidak ada substansi, sekarang dia bisa memberinya jiwa. Gerakannya hidup, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat. Gerakan ketiga dari tinju binatang segudang, tangan beruang terbelah. Mengaum gelombang-gelombang. Terdengar suara gemuruh di kehampaan. Gambar samar beruang yang kejam muncul di belakang siaping. Ia meraung ke langit. Bulunya seperti api, dan nafas yang dihembuskannya seperti lahar cair. Itu sangat kejam. Seolah-olah seekor beruang purba yang kejam telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan datang ke dunia modern. Aura liar terpancar. Tanah di bawah kaki siaping retak. Dua kawah besar muncul di tanah tempat siaping berdiri. Itu adalah sepasang cakar beruang. Suara berderak terdengar saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Dong. Pada saat ini, siaping menamparkan telapak tangannya. Udara meledak, dan dia turun dari langit. Cakar beruang itu mengandung kekuatan api. Seolah-olah dia adalah beruang yang berapi-api. Sangat ganas. Bola-bola es itu langsung pecah berkeping-keping. Bahkan ada yang terbang keluar. Gunung-gunung kecil hancur, dan batu-batu besar hancur berkeping-keping. Sebuah gunung kecil di kejauhan ditembus lebih dari 10 bola es. Itu sudah penuh lubang. Ini terlalu berlebihan. Apakah ini monster? Wajah Subohu dan Subokuan berubah menjadi hijau. Dibandingkan dengan penampilannya tadi, siaping hanyalah seekor kelinci putih kecil. Dia tidak menggunakan banyak kekuatannya sama sekali. Sekarang, dia seperti harimau ganas yang bisa memakan manusia. Jika siaping menggunakan kekuatan seperti itu sekarang, mereka mungkin akan mati dengan satu tamparan. Mereka juga tahu bahwa anak ini hanya berada di alam seniman bela diri surga ke-9, dan bukan ahli alam master bela diri. Ini bahkan lebih dilebih-lebihkan. Dengan keras, Su Yunlong ditampar oleh cakar beruangnya. Seluruh tubuhnya terbang keluar. Kekuatan besar mengguncang paru-parunya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Kekuatan api sepertinya melelehkannya. Jika dia tidak dengan putus asa mengedarkan teknik kultifasinya, dia akan mati terbakar. Siaping juga terkena bola es. Kekuatannya berguncang dan kekuatan tirani meletus. Bahkan teknik perlindungan tubuh Dark Nor tidak dapat menahannya, dan tubuhnya terluka ringan. 382. Bajingan sialan, kau benar-benar membuatku marah. Kau lah yang memaksaku melakukan ini. Aku akan membunuhmu dan mencabik-cabikmu. Su Yunlong meraung. Wajahnya sangat mengerikan, dan dia tidak mampu menahan amarahnya. Siapakah Su Yunlong? Dia adalah seorang mahasiswa elit Universitas Yan Huang, pembangkit tenaga listrik di surga kedua dari alam master bela diri. Dia telah mengembangkan sutra Su An Ming. Bahkan di antara banyak mahasiswa elit Universitas Yan Huang, dia menonjol. Tapi sekarang, di hadapan seorang junior, seorang seniman bela diri di surga ke-9 dari alam prajurit bela diri, dia terluka oleh lawannya dan bahkan muntah darah. Jika masalah ini tersebar, orang pasti akan tertawa terbahak-bahak. Seorang pembangkit tenaga listrik di alam master bela diri sebenarnya dilukai oleh seorang junior di alam prajurit bela diri. Itu seperti seorang juara tinju yang dikalahkan oleh seorang amatir. Itu terlalu berlebihan. Dapat dikatakan bahwa ini adalah rasa malu yang sangat besar bagi Su Yunlong, rasa malu yang sangat besar yang harus dihilangkan. Ultimasi Telapak Tangan Dingin Suan Ming, S3 Kaki Gemuru Gelombang-gelombang Dengan tubuh Su Yunlong sebagai pusatnya, aura tirani meledak. Esensi asli dalam tubuhnya bergetar dan lukisan gletser besar segera mengembun di atas kepalanya. Setiap esensi asli menguraikan sebuah garis. Lukisan besar itu berguncang dalam kehampaan dan segera kekuatan tirani menyembur keluar. Sekitar 4 atau 5 kilometer di sekitarnya diselimuti kekuatan S. Gemerincing gelombang-gelombang. Kepingan salju besar berjatuhan dari langit. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tebalnya tiga kaki. Suhu turun dengan cepat, setidaknya 20 hingga 30 derajat di bawah 0. Baik Su Bokuan dan Su Bohu menggigil kedinginan. Pergi ke neraka. Su Yunlong berteriak marah, dan semua esensi sejati di tubuhnya meledak. Ini hanyalah serangan puncaknya. Gulungan gletser besar jatuh dari langit, dan dihancurkan dengan kejam. Kekuatan tirani es menyelimuti tubuh Siaping. Dia ingin mengejutkan Siaping sampai mati dengan satu pukulan. Sangat kuat. Siaping jelas bisa merasakan kekuatan tirani lukisan gletser ini. Itu hampir seperti kehebatan seni bela diri. Suhu di sekitarnya sangat dingin, hampir sampai setetes air membeku. Di bawah suhu seperti itu, seniman bela diri biasa bahkan tidak dapat mengerahkan 30 persen kekuatan mereka. Belum lagi kekuatan ini juga sangat menakutkan. Angin menderu-deru dan ki melonjak seperti gelombang laut. Seluruh bumi berguncang dan banyak retakan muncul di tanah. Jika kekuatan ini sampai padanya, seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Seni abadi yang murni, niat sejati yang murni, hanya aku yang tertinggi. Di bawah tekanan seperti itu, potensi Siaping didorong ke ambang keputus asaan. Metode budidaya di dalam tubuhnya berputar dengan gila-gilaan, dan suhu di dalam tubuhnya meningkat dengan gila-gilaan seperti gunung berapi. Es dan salju di sekitarnya yang mendarat di permukaan tubuhnya segera meleleh oleh nyala api, berubah menjadi uap air yang merembes ke sekeliling. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, itu membentuk domain api. Saat metode kultivasinya berputar hingga batasnya, esensi sejati berwarna merah tua berputar dengan gila-gilaan. Siaping mampu memahami arti sebenarnya dari seni abadi yang murni. Esensi sejatinya melonjak seperti cairan, mengembun menjadi bayangan tungku surya di kedalaman dantiannya. Ini adalah anomali yang hanya akan muncul ketika seseorang mencapai alam master bela diri. Dantiannya berubah menjadi tungku matahari, membakar segalanya. Energi apapun yang memasuki dantiannya akan dimurnikan dan diserap dengan bersih, mengandung kekuatan yang tak tertandingi di dalamnya. Awalnya, ini adalah fenomena yang hanya akan muncul ketika seseorang memasuki ranah master bela diri. Tapi sekarang, di bawah paksaan Su Yunlong, Siaping juga memperoleh pemahaman mendalam dan jejak bentuk embryo tungku surya muncul. Gaya ketujuh tinju sepuluh ribu binatang, kapak gajah raksasa. Siaping melangkah keluar saat aura menakutkan muncul. Dia seperti gajah dewa purba, langsung menghancurkan es dan salju di sekitarnya. Langkahnya menyebabkan bumi bergetar. Esensi sejati yang penuh kekerasan memadat, membentuk seekor gajah dewa kuno di belakangnya. Permukaan tubuhnya diukir dengan tanda api yang padat, seolah-olah itu adalah gajah dewa yang berjalan di kedalaman matahari. Bang! Siaping meninju, itu seperti kapak raksasa yang turun ke dunia. Gajah dewa mengangkat belalainya, dan kekuatan tirani mengguncang area tersebut. Api meletus, turun dari langit. Dengan ledakan yang keras, kekuatan tirani ini meledakan lukisan gletser besar itu dan segera menghancurkannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya seperti balok es. Bahkan es batu dengan cepat berubah menjadi uap air di bawah panasnya api. Ah! Su Yunlong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan sedih. Karena misteri mendalam marsial daunnya dipaksakan, energi mentalnya juga terluka parah. Dia tidak bisa menahan batuk darah dalam jumlah besar. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, kapak esensi sejati raksasa turun dari langit, menebas dengan kejam. Bahkan udara pun dengan paksa terbelah menjadi dua dengan aura yang mampu menghancurkan gunung busu. Su Yunlong tidak bisa memblokirnya sama sekali. Esensi sejati pelindungnya dengan mudah terpecah, dan retakan meluas dari kepala sampai ke kakinya. Dengan suara puci, sejumlah besar darah muncrat seperti air mancur, berceceran di tanah, membuat es putih dan salju di tanah menjadi merah. Hanya dalam satu gerakan, tubuh Su Yunlong terbelah menjadi dua. Bahkan tanahnya retak, dan retakan muncul, memanjang hingga satu kilometer. Suara kaca, kaca, kaca terdengar. Su Yunlong, mati. Mayatnya jatuh ke tanah, matanya terbuka lebar, dipenuhi ketakutan, kegelisahan, dan ketidakpercayaan. Dia tidak berani percaya bahwa dia telah mati begitu saja, dan di tangan seorang ahli alam bela diri pada saat itu. Dia tidak bisa mati dengan tenang. Uh, dengan suara, Xiaoping tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat, dan dia merasakan kelemahan. Serangan tadi hampir menghabiskan kekuatannya, dan metode kultivasinya diaktifkan secara ekstrim. Dapat dikatakan bahwa menggunakan serangan puncak ini tidak hanya membunuh Su Yunlong, tetapi juga melukai tubuhnya secara serius pada saat yang bersamaan. Dia terluka parah, semua meridian di tubuhnya rusak, dan darahnya mendidih seperti lahar. Jika bukan karena tubuhnya yang sangat kuat, dia pasti sudah lama mati. Dia telah membayar mahal untuk secara paksa melepaskan serangan tingkat master bela diri ini. Tidak mungkin, Su Yunlong sudah mati. Su Bokuan tercengang. Dia tidak percaya bahwa kejeniusan keluarga Su, Su Yunlong, harapan masa depan, akan benar-benar mati, dan dia mati di tangan ahli alam bela diri seperti Siaping. Hatinya bergetar, dan dia tidak bisa membayangkan ekspresi seperti apa yang akan dimiliki para tetua keluarga Su jika mereka mengetahui hal ini. Mereka mungkin akan menjadi gila. Beraninya kamu membunuh anggota keluarga Su Ku, pergilah ke neraka. Su Boku berteriak dengan marah di kejauhan. Matanya terbuka lebar, dan dia sangat marah. Pada saat yang sama, dia melihat tubuh Siaping lemah, dan dia berpikir ini adalah peluang besar. Dia menerkam Siaping dengan ganas dan meninju, mencoba membunuh Siaping. Kamu mendekati kematian. Cahaya dingin muncul di mata Siaping. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya, dan vitalitas asli berwarna merah tua meledak. Seperti lampu merah tua, ia langsung merobek udara. Dong. Segera, cahaya menembus kepala Su Boku, dan darah mengalir keluar. 383. Berlari. Melihat situasi ini, Su Bokuan sangat ketakutan hingga dia kencing di celana. Dia tahu bahwa bahkan dalam kondisi yang sangat lemah, Siaping masih memiliki kekuatan untuk membunuh mereka dengan lambayan tangannya. Bagaimana dia berani maju dan membalas dendam? Jika dia berani melakukannya, dia akan mati. Dia mengoperasikan esensi sejati di tubuhnya dan segera merangkak naik dari tanah. Kecepatannya sangat cepat, seperti kelinci. Dengan beberapa lompatan, dia ingin melarikan diri dan meninggalkan tempat berbahaya ini. Tunggu saja. Saat aku kembali ke keluarga Su, aku akan menggunakan seluruh kekuatan keluarga Su untuk sepenuhnya memberantas momok ini. Jika Siaping tidak membunuhku, aku, Su Bokuan, bukan manusia. Su Bokuan menggertakkan giginya, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian yang tiada taraf. Keluarga Su datang untuk mencari masalah dengan Siaping, tetapi sekarang tiga dari mereka tewas dan satu terluka. Kerugiannya sungguh tak tertahankan. Ini sungguh memalukan, dan ini adalah pertikaian berdarah. Setelah dia melarikan diri, dia harus membalas dendam, kalau tidak, dia tidak akan bisa menelan amarah ini. Namun kini, dia tidak berani berteriak, karena keganasan Siaping terlalu menakutkan. Tinggal di sini hanya akan menyebabkan kematian. Dalam beberapa napas, dia telah melarikan diri sejauh dua kilometer. Pergi ke neraka. Mata Siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia tidak bisa membiarkan Su Bokuan pergi hidup-hidup. Jika Su Bokuan dibiarkan hidup, siapa yang tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkannya. Balas dendam keluarga Su akan datang silih berganti, sehingga Su Bokuan harus mati. Bang! Dia menendang dengan kakinya, dan kekuatan True Essence segera membungkus sepotong kerikil di tanah. Dengan suara swash, kerikil itu langsung terbang keluar, menembus penghalang suara. Pada saat ini, terdengar suara tajam dan memekakkan telinga dari sesuatu yang menerobos udara. Bahkan udaranya mengembun, dan menyebar ke segala arah seperti gelombang yang bergulung. Apa? Su Bokuan secara naluriah merasakan sedikit bahaya. Dia berbalik, ingin tahu apa yang terjadi. Tapi saat dia melihatnya, dia melihat sepotong kerikil dengan cepat terbang ke arahnya dengan akurasi yang tak tertandingi. Dengan suara puci, kerikil itu langsung menembus pertahanan True Essence Su Bokuan, lalu menembus tenggorokannya, dan menghantam bukit di kejauhan, akhirnya hancur berkeping-keping. U gelombang-gelombang-gelombang-gelombang, Su Bokuan menutup tenggorokannya dengan kedua tangannya. Namun, tenggorokannya telah tertusuk dan lehernya sudah mengeluarkan udara. Sejumlah besar darah mengalir dari sela-sela jari-jarinya seperti keran dan menetes ke tanah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi lehernya bocor, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Matanya terbuka lebar, dipenuhi penyesalan, kengganan, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Jika dia tahu bahwa anak ini sangat tidak normal dan kuat, dia tidak akan mencari masalah dengannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Sayangnya, sudah terlambat ketika dia mengetahui hal ini. Dengan bunyi celepuk, seluruh tubuhnya akhirnya jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu. Upil matanya meredup, dan darah mengalir ke tanah, membentuk hamparan merah cerah. Dia sudah kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Subo sudah mati. Hah! Melihat semua anggota keluarga Su ini tewas, siaping segera menghela nafas lega. Dia merasa esensi sejati di tubuhnya telah habis, dan tubuhnya terasa sangat lemah. Untungnya, dia memanfaatkan bagian terakhir dari True Essence untuk membunuh Subokuan dan Subohu. Kalau tidak, orang yang meninggal pasti adalah siaping. Agak merepotkan. Aku akan pergi ke pegunungan awan dan kabut nanti. Jika aku menyeret tubuhku seperti ini, situasinya mungkin akan sangat serius. Mata siaping berkedip. Dia tahu bahwa pegunungan awan dan kabut bukanlah tempat yang aman. Ada banyak bahaya di dalam, dan ada banyak monster tirani yang tinggal di sana. Begitu dia bertemu makhluk berbahaya ini, hidupnya akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, suara sistem berbunyi, Tuan Rumah, jika Anda menghabiskan 500 ribu poin kebencian, Anda dapat menukarnya dengan pil penyembuhan kelas atas untuk menyembuhkan luka Anda secara instan. 500 ribu poin kebencian. Siaping terdiam. Untuk mendapatkan ratusan ribu poin kebencian, dia tidak tahu berapa banyak kebencian yang telah dia lakukan. Setiap saat, dia menghabiskan banyak usaha. Sekarang, hanya untuk menyembuhkan lukanya secara instan, dia menghabiskan begitu banyak uang. Apakah dia benar-benar mengira dia bodoh? Tidak. Meskipun cedera seperti ini serius, akan membutuhkan waktu tertentu untuk pulih secara perlahan. Tidak perlu menghabiskan begitu banyak poin kebencian. Siaping dengan tegas menolak, saya ingin bertanya apakah ada pil penyembuhan lain yang efektif dalam mengobati luka. Sistem mengatakan, pil peremajaan, bernilai 50 ribu poin kebencian. Setelah diminum, perlahan dapat menyembuhkan luka di tubuh, tetapi akan memakan waktu satu hari. Saya tidak tahu apakah Tuan Rumah membutuhkannya. Satu hari. Mendengar ini, Siaping tiba-tiba menghela nafas lega. Jika hanya butuh satu hari untuk pulih, maka tidak masalah. Lagi pula, memasuki pegunungan awan dan kabut akan memakan waktu setidaknya satu bulan. Paling-paling, pada hari pertama, dia tidak akan mengambil risiko apapun. Dia akan mencari tempat untuk bersembunyi sementara, pulih dari luka-lukanya, dan kemudian mengambil tindakan. Tukarkan dengan pil peremajaan. Siaping segera berkata. Dengan bunyi ding, pil hijau seukuran manik kaca jatuh ke telapak tangan Siaping. Dia menelan pil itu tanpa ragu-ragu. Sangat nyaman. Siaping segera merasakan pil itu masuk ke perutnya dan dengan cepat disempurnakan oleh esensi sejati di tubuhnya. Meridian yang terluka itu sepertinya perlahan pulih. Ia pun merasakan gelombang kekuatan mengalir keluar dari tubuhnya, tidak lagi lemah seperti sebelumnya. Bahkan kekuatan obat unik ini sangat lembut, terus-menerus memberi nutrisi pada luka di tubuhnya, cepat sembuh, dan peredaran true essence di tubuhnya juga sepertinya memiliki efek pemulihan dari luka. Berdasarkan situasi ini, dia mungkin tidak membutuhkan waktu satu haripun untuk pulih dari luka di tubuhnya. Hah? Apa ini? Siaping melangkah maju dan menukar air disintegrasi mayat, menghancurkan mayat Suyunlong dan yang lainnya. Bahkan pakaian mereka meleleh di tanah, sehingga tidak ada yang bisa menemukan mayat mereka dan tidak ada bukti. Namun setelah mayat mereka menghilang, mereka meninggalkan botol porselen putih yang ditemukan di tubuh Suyunlong. Dengan sekejap, dia membuka botol porselen putih, dan matanya tiba-tiba berbinar, tidak mungkin, ini pil kayu yuan. Botol porselen putih berisi 4 atau 5 pil hijau, memancarkan aura obat yang kuat, yang segera menyegarkan semangatnya. Siaping tahu bahwa pil wood yuan adalah pil yang sangat berharga. Itu menggunakan inti kayu, ditambah dengan 81 jenis ramuan spiritual yang berharga, dan setelah 49 hari pemurnian, dapat berhasil dimurnikan. Nilainya tidak kalah dengan pil yin misterius. Jika ingin menukarnya di sekolah, siswa biasa harus muntah darah karena tidak mampu membelinya. Hanya siswa elit seperti Suyunlong, yang ahli di alam master bela diri, yang dapat memperolehnya, tetapi mereka juga harus membayar harga yang mahal. Diperkirakan Suyunlong membelinya dari sekolah untuk mempersingkat waktu kultivasinya. Dengan pil wood yuan ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk maju ke puncak alam prajurit bela diri. Siaping sangat puas. Mungkin Suyunlong tidak menyangka bahwa pil yang telah diaperoleh dengan susah payah dan membayar mahal sekarang akan menjadi miliknya. Namun, dia tidak bisa meminum pil wood yuan untuk saat ini. Dia harus pulih dari luka-lukanya sebelum dia bisa menerimanya. Astaga! 384 Di pintu masuk Universitas Yan Huang Saat ini, banyak siswa yang berkumpul di pintu masuk. Para siswa ini setidaknya berada di surga kedelapan dari dunia seniman bela diri. Ada lebih dari 10 ribu orang berkumpul di sana. Inilah para siswa yang berencana memasuki pegunungan Cloud Mist. Mereka semua berdiri berdua atau bertiga, membentuk lingkaran kecil dan mengobrol satu sama lain. Sungguh spektakuler. Saya tidak menyangka begitu banyak siswa yang berencana memasuki pegunungan kabut awan. Ini sudah diduga. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada lagi. Memang, semua siswa yang cukup kuat berpartisipasi. Dikatakan bahwa beberapa mahasiswa baru yang kuat, seperti Suji, Xiao Yixuan, dan sebagainya, telah mencapai surga kedelapan dari alam seniman bela diri dan juga berencana untuk berpartisipasi. Saya ingin tahu apakah Xiaoping yang menimbulkan masalah di Universitas Yan Huang akan berpartisipasi. Bukankah ini yang diharapkan? Dia bodoh jika tidak berpartisipasi. Lihat, bajingan Xiaoping itu ada di sini. Semua orang berdiskusi. Mereka segera menyadari Xiaoping berlari dari jauh dan segera tiba di pintu masuk Universitas Yan Huang. Namun, ada juga beberapa siswa bermata tajam yang menyadari bahwa aura Xiaoping sedikit aneh. Itu tidak lagi sekuat sebelumnya. Sebaliknya, itu sangat lemah, seolah-olah dia terluka parah. Apa yang telah terjadi? Aura Xiaoping sangat lemah. Ia bahkan lebih lemah dari seorang siswa yang baru saja memasuki dunia seniman bela diri. Apa yang terjadi padanya? Mata beberapa siswa berkedip-kedip dan mereka sangat penasaran. Seseorang di sebelah mereka menebak, mungkinkah dia dipukuli? Siapa yang bisa mengalahkannya? Dia telah mengalahkan semua mahasiswa di Universitas Yan Huang. Kecuali jika mahasiswa elit mengambil tindakan. Itu sangat mungkin. Anak ini menimbulkan masalah di Universitas Yan Huang. Entah berapa banyak orang yang tidak menyukainya. Jika beberapa siswa elit mengambil tindakan, bukan tidak mungkin untuk menghadapi Xiaoping dan memberinya pelajaran. Tapi terlalu memalukan bagi siswa elit untuk berurusan dengan mahasiswa baru. Jika ini terungkap, aku takut dia akan ditertawakan. Apalagi dia sepertinya tidak memiliki luka apapun di tubuhnya. Seperti dia dipukuli. Jika dia tidak dipukuli, pasti ada masalah saat dia berkultivasi. Dia mengamuk dan tubuhnya terluka parah. Dikatakan bahwa anak ini hanyalah petarung cakrawala kelima ketika dia masuk akademi. Namun, dia berhasil maju ke cakrawala ke delapan petarung dalam waktu singkat. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia pasti telah mengembangkan teknik iblis yang memungkinkan dia untuk maju dengan cepat. Meskipun sekolah tidak melarang siswanya mengembangkan teknik kultivasi apapun, menurut apa yang saya tahu, teknik kultivasi iblis yang meningkat pesat itu penuh dengan kekurangan. Anda dapat maju dengan cepat pada tahap awal, tetapi sangat sulit untuk maju dalam tahap awal. Tahap selanjutnya. Terlebih lagi, jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan mengamuk, menyanyiakan semua usahamu sebelumnya. Maksud kalian adalah siaping ini mungkin memiliki masalah dengan kultivasinya, menyebabkan tubuhnya terluka parah. Jika itu masalahnya, maka surga benar-benar memiliki mata. Saya tahu bahwa udik dari Yan Huang Star ini akan berkembang begitu cepat. Pasti ada yang aneh dengannya. Mungkin dia mempraktikan metode kultivasi jahat atau meminum obat terlarang untuk mendapatkan pencapaian seperti itu. Sekarang tampaknya memang demikian. Tapi ini semua hanya spekulasi. Saya tidak tahu apakah itu benar. Jika siaping benar-benar menjadi cacat, maka akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan menemukannya untuk melunasi rekening. Terutama para anggota klub seni bela diri yang dipermalukan oleh siaping. Mereka akan menjadi orang pertama yang berdiri dan memukulinya. Banyak siswa yang membicarakannya, menatap siaping dengan mata yang sangat tidak ramah. Mereka melihat ke atas dan ke bawah, sepertinya ingin tahu mengapa aura siaping menjadi begitu lemah. Jika ada yang tidak beres dengan kultifasi siaping, maka akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Saya akhirnya tiba. Sesampainya di gerbang sekolah, siaping tiba-tiba menghela nafas lega. Dia bergegas ke sini tepat waktu tanpa penundaan. Kalau tidak, jika dia terlambat, dia mungkin kehilangan kesempatan untuk memasuki pegunungan awan dan kabut. Pada saat ini, pil musim semi di tubuhnya juga berperan, terus-menerus memperbaiki luka di tubuhnya. Sejauh ini, dia telah memulihkan 30 persen kekuatan tempurnya. Meskipun dia tidak sekuat saat dia berada di puncaknya, dia tidak memiliki masalah berurusan dengan seniman bela diri biasa di lapisan surga ke-9. Namun, di permukaan, auranya sangat lemah, bahkan lebih lemah dari siswa yang baru saja memasuki alam prajurit bela diri. Siaping Saat ini, Muhaoran, presiden klub Kendo, adalah orang pertama yang melompat keluar. Dia memandang Siaping dengan sinis dan bertanya dengan jahat, kamu terlihat tidak nyaman. Apakah ada yang salah dalam kultifasimu? Saya membawa beberapa pil penyembuhan. Jika Anda memohon kepada saya, bukan berarti saya tidak bisa menjualnya kepada Anda. Harganya tentu saja adil. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengejek Siaping. Itu bukan urusanmu. Apakah kamu ingin dipukuli lagi olehku? Siaping meliriknya. Mendengar ini, wajah Muhaoran, presiden klub Kendo, berubah menjadi hijau. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Dia juga ingat adegan dia dipukuli oleh Siaping. Meski kini sudah sembuh, masih ada luka di hatinya. Lukanya sepertinya terasa sakit, dan mau tak mau dia ingin menghajar Siaping. Siaping, apa maksudmu dengan ini? Seniormu mengkhawatirkanmu, dan begini tanggapanmu. Masih tahukah kamu apa itu sopan? Seorang siswa di sebelahnya melompat keluar dan memarahi Siaping. Orang udik dari Yan Huang Star. Wajar jika dia tidak tahu bagaimana bersikap sopan. Kita tidak bisa meminta terlalu banyak padanya. Siswa lain memandang Siaping dengan jijik. Seorang siswa berkacamata berkata dengan hati-hati, saya pikir pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang kecepatan kultivasi anak ini. Mungkin dia telah mengembangkan beberapa seni bela diri yang jahat. Untuk menghindari bencana di masa depan, kita harus membiarkan sekolah menyelidikinya secara menyeluruh. Banyak siswa memandang Siaping sambil mencibir. Mereka memiliki kesan buruk terhadap Siaping. Mereka dipukuli secara menyedihkan oleh Siaping dalam sebulan terakhir. Sekarang mereka melihat pihak lain dalam masalah. Mereka tidak buru-buru memukulnya saat dia terjatuh. Tidak meyakinkan. Siaping berkata dengan ringan, apakah kamu masih ingin bertarung denganku? Percaya atau tidak, saya bisa mengirim kalian semua ke rumah sakit hanya dengan satu tangan. Tak satu pun dari Anda akan bisa memasuki pegunungan awan dan kabut. Anda Mendengar kata-kata ini, para siswa di sekitarnya mau tidak mau mengambil langkah mundur. Wajah mereka sangat jelek. Mereka juga mengingat dengan jelas keganasan Siaping. Dia adalah seorang ahli super yang menyapu Universitas Yan Huang. Meskipun dia terlihat lemah sekarang, sulit untuk mengatakan apakah dia memiliki kekuatan tirani. Jika mereka membuat marah pihak lain, mereka takut tidak mampu menanggung akibatnya. Cukup. Pada saat ini, seorang guru parubaya berdiri dan menghentikan konflik antara Siaping dan lainnya. Dia berkata, ini adalah tempat penting sekolah. Tidak ada konflik yang diperbolehkan. Jika saya menemukan seseorang bergerak, saya akan segera mencabut hak mereka untuk memasuki pegunungan awan dan kabut. Dia melihat sekeliling, memancarkan aura tirani, menindas semua orang seperti gunung. 385. Setelah para siswa pergi, Siaping tidak terus mengganggu mereka. Dia terluka dan tidak cocok baginya untuk bertarung dengan orang lain untuk saat ini. Dia tidak ingin menunda kesembuhannya. Siaping, aku merasa tubuhmu tidak sehat. Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Guru parubaya memandang Siaping dan berkata, meskipun kesempatan untuk memasuki Cloud Mountains itu penting, hidupmu lebih penting. Meski memasuki pegunungan awan dan memperoleh air kehidupan akan membawa manfaat yang besar, bukan berarti masa depanmu tidak cerah jika tidak mendapatkannya. Faktanya, ada banyak siswa yang tidak memasuki Cloud Mountains tetapi menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat raja 100 tahun kemudian. Dia menasihati Siaping bahwa Cloud Mountains sangat berbahaya. Jika dia masuk saat terluka, dia mungkin akan mati. Siaping melambaikan tangannya dan berkata, Guru, jangan khawatir. Ini hanya fenomena dangkal. Faktanya, tidak ada yang salah dengan tubuh saya. Saya akan segera pulih. Tidak akan ada bahaya di Cloud Mountains. Petik 2 Dia menunjukkan keyakinan mutlak. Yah, karena kamu bilang begitu, tidak nyaman bagiku untuk mengatakan hal lain. Hati-hati. Guru parubaya itu melirik Siaping. Mendengar kata-kata tegas Siaping, dia berbalik dan pergi. Sebagai seorang guru, dia hanya menasihati Siaping karena kewajiban. Karena Siaping telah mengambil keputusan, tidak nyaman baginya untuk mengatakan hal lain. Siaping duduk bersila di tanah dan mulai bermeditasi. Dia tidak memperhatikan situasi di sekitarnya dan mulai berkultivasi. Dia tidak memperhatikan situasi di sekitarnya saat key sejati di tubuhnya melonjak. Pada saat ini, sekelompok siswa di kejauhan juga menatap Siaping. Mu Haoran, menurutmu luka pada anak itu asli atau palsu? Atau dia hanya berpura-pura? Ju Zijian, Presiden Klub Sabredao, bertanya. Mu Haoran mendengus dan berkata, ini pasti nyata. Aura semacam ini tidak bisa dipalsukan. Menurutku pasti ada yang salah dengan tubuhnya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu lemah. Sepertinya cederanya bukan akibat serangan diam-diam, jadi menurutku pasti ada yang salah dengan kultivasinya. Dia yakin 70% hingga 80%. Hehehe, jika ada yang tidak beres saat berkultivasi, itu akan menarik. Dalam sebulan terakhir, dia menindas kita dengan cukup parah. Kali ini, saat kita memasuki pegunungan Cloud, kita harus memberinya pelajaran. Meskipun hanya ahli di bawah surga ke-9 dari alam seniman bela diri yang memenuhi syarat untuk memasuki pegunungan kabut awan, begitu mereka memasuki pegunungan kabut awan dan memasuki dimensi alternatif ini, tidak akan ada batasan seperti itu. Itu benar. Begitu kita memasuki pegunungan kabut awan, kita semua akan bisa maju ke alam master bela diri dan menerobos di tempat. Pada saat itu, kekuatan kita akan meningkat pesat. Bocah itu pasti bukan milik kita. Cocok. Jika saatnya tiba, meskipun dia benar-benar berpura-pura terluka, aku akan membuatnya nyata. Banyak siswa yang mencibir dan mengeluarkan aura dingin, menyebabkan yang lain menggigil. Mereka berencana membalas dendam pada Xia Ping setelah memasuki Cloud Mountain Rang. Bagaimanapun, pegunungan Cloud Mist adalah dimensi alternatif, bukan universitas yang huang. Kalaupun ada orang meninggal di sana, itu normal. Tidak mungkin untuk melanjutkan masalah ini. Mu Haoran dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat dan mengertakkan gigi. Mereka telah bertahan selama tiga tahun dan tidak maju ke alam Master Beladiri hanya untuk mendapatkan kesempatan memasuki pegunungan Kabut Awan. Begitu mereka memasuki pegunungan Kabut Awan, mereka tidak perlu terus menekan budidaya mereka dan akan dapat maju ke alam Master Beladiri. Ini hanyalah masalah biasa saja. Jika mereka maju ke alam Master Beladiri, kekuatan mereka akan sepuluh kali lebih kuat. Ini akan sangat berbeda dari sebelumnya. Pada saat itu, Xia Ping hanyalah seekor semut. Mereka akan dapat menghancurkannya dengan mudah. Huff. Xia Ping. Itu hanya meteor. Ini akan segera hilang. Xiao Yixuan menatap Xia Ping dengan dingin. Kali ini, dia juga berpartisipasi dalam Cloud Mist Mountain Rang dan membayar harga tertentu. Hari-hari ini, dia sangat ditekan oleh Xia Ping. Dia telah kehilangan gelar juara pertama di antara mahasiswa baru, dan pusat perhatiannya telah sepenuhnya dicuri oleh Xia Ping. Dia bahkan telah terluka oleh banyak rumor fitnah yang mengatakan bahwa dia, Xiao Yixuan, adalah palsu. Namun, dia masih menahannya dan menutup mata terhadap hal itu. Ini membuatnya semakin tidak puas dengan Xia Ping. Jika bukan karena bajingan ini, dia tidak akan mengalami perlakuan seperti itu. Tanpa Xia Ping, dia akan tetap menjadi mahasiswa baru terbaik. Masa depannya tidak terbatas dan dia akan menjadi pusat perhatian. Sungguh sial, aku tidak menyangka bisa memasuki pegunungan kabut awan bersama penjahat ini. Suji mengepalkan tangannya. Melihat ekspresi Xia Ping, dia sangat marah hingga giginya gatel. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya bisa secara otomatis mengabaikan huligan ini. Bagaimanapun juga, tujuan memasuki pegunungan kabut awan adalah untuk mendapatkan air kehidupan, bukan untuk bertarung karena perasaan pribadi. Oke, semuanya sudah di sini. Ayo naik ke kapal perang. Seorang guru paruh baya berdiri. Dia mengeluarkan megafon dan berteriak kepada semua orang. Boom gelombang-gelombang air. Segera, sebuah kapal perang super besar turun dari langit. Area di dalamnya sangat luas. Itu bisa menampung ratusan ribu orang. Saat ini, Universitas Yan Huang hanya memiliki 10 ribu orang. Tentu saja, itu sudah lebih dari cukup. Wuss. Satu demi satu, para siswa masuk, menemukan tempat duduk mereka, dan duduk. Dua hingga tiga jam kemudian, kapal perang super itu terbang melewati gunung demi gunung. Setelah terbang sejauh ratusan ribu kilometer, mereka bertemu monster terbang yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Namun, semua monster terbang ini ditembak jatuh oleh kapal perang super. Akhirnya, mereka sampai di depan pegunungan yang sangat luas. Kami di sini, pegunungan kabut awan. Siaping melihat keluar jendela dan segera melihat pegunungan yang luas dan tak terbatas di kejauhan. Itu sangat megah dan luar biasa. Namun, itu dikelilingi oleh lapisan kabut yang sangat besar. Kabut menutupi langit dan seolah menyatu dengan awan di langit. Untayan langit dan bumi Yuanqi berjatuhan dan terjalin dengan sinar matahari. Itu sangat misterius. Kabut itu sepertinya mengandung kekuatan aneh. Bahkan gelombang elektromagnetik pun tidak bisa menembusnya. Peralatan apapun yang mendekat akan langsung kehilangan sinyal. Samar-samar, kabut seolah mengisolasi ruang luar. Turun, sebuah suara terdengar dari dalam kapal perang. Satu demi satu, para siswa keluar dan segera tiba di pintu masuk pegunungan Cloud Mist. Ada tanah datar yang luas. Bahkan jika ada 10 ribu orang berdiri di sana, mereka masih sangat kecil dibandingkan dengan daratan yang luas ini. Namun, saat ini, banyak kapal perang super bermunculan di dekat daratan ini. Banyak siswa juga yang keluar dari kapal perang tersebut. Semuanya sangat mampu. Eh, apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka mengatakan bahwa hanya Universitas Yanhuang yang bisa memasuki pegunungan Cloud Mist? Mengapa ada orang lain di sini? Seorang siswa memandang dengan rasa ingin tahu ke arah orang-orang di kejauhan. Siswa lain berkata dengan nada menghina, apakah kamu tidak tahu? Di seluruh Cloud Realm, Universitas Yanhuang bukanlah satu-satunya universitas. Ada juga banyak kota super. Kota-kota ini juga memiliki universitas. 386. Mempelajari. Mendengar kata-kata ini, mata siaping berkedip. Dia juga mengetahui bahwa ada banyak universitas lain di alam Cloud selain Universitas Yanhuang. Bagaimanapun, alam Cloud sangat besar dan terdapat begitu banyak manusia. Satu universitas saja tidak cukup. Meskipun Universitas Yanhuang adalah universitas pertama di planet Yanhuang dan dapat disebut sebagai tempat kelahiran umat manusia, ada juga beberapa universitas di alam Cloud yang sedang naik daun. Setelah ratusan tahun berkembang, skala dan kekuatan mereka mulai menyamai Universitas Yanhuang. Misalnya, Ares Chol Lege, Black and White Academy, Tianxian University, dan universitas lain dapat dibandingkan dengan Universitas Yanhuang. Kualitas mahasiswanya tidak kalah dengan Universitas Yanhuang. Sekolah-sekolah ini juga memiliki rencana pendaftaran di planet Yanhuang, namun jumlah siswa yang mereka daftarkan cukup sedikit, yang juga menyebabkan kurangnya reputasi mereka di planet Yanhuang. Namun bukan berarti sekolah tersebut tidak kuat. Dengar, bukankah itu Xia Ping dari Universitas Yanhuang? Siswa dari sekolah lain pun langsung memperhatikan kedatangan siswa dari Universitas Yanhuang. Beberapa orang segera mengenali Xia Ping yang berjalan di depan dan langsung berteriak. Iya, anak itu adalah Xia Ping dari planet Yanhuang. Dia terlihat biasa saja. Saya tidak menyangka dia akan menyebabkan badai besar begitu dia masuk universitas. Dia dipromosikan ke surga ke-8 dari alam prajurit dan mengalahkan sekelompok siswa yang lebih tua. Ini agak luar biasa. Siswa yang lebih tua di planet Yanhuang semuanya adalah surga ke-9 dari alam prajurit. Beberapa dari mereka telah bertahan selama 3 tahun dan belum dipromosikan ke alam master bela diri. Mereka terus-menerus mengasah keterampilan bela diri mereka dan dapat disebut tak terkalahkan di alam prajurit. Beberapa dari mereka bahkan adalah keturunan langsung dari keluarga raja, tetapi mereka bukan lawan Xia Ping. Mu Haoran, Presiden Klub Kendo, Presiden Klub Sabre, Juzijian, dan sebagainya, yang mana salah satu dari mereka bukan ahli terkenal, tetapi mereka semua dipukuli sampai melarikan diri. Situasi seperti itu hanyalah mengerikan. Dia bahkan mendirikan klub seni bela diri bernama Sekte Ping Tian. Hanya dalam beberapa hari, klub itu berkembang menjadi klub seni bela diri terbesar di planet Yanhuang. Kebijaksanaannya luar biasa. Dari mana asal usul anak ini? Apakah murid dari Yanhuang Star benar-benar galak? Menurut yang ku ketahui, dia bukan berasal dari klan kerajaan, juga tidak memiliki garis keturunan bangsawan. Petik 2. Saya tidak tahu. Ini kesempatan bagus untuk mengamati kemampuan seperti apa yang dimiliki mahasiswa baru Universitas Yanhuang yang terkenal ini. Para siswa dari banyak sekolah berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka melihat siaping yang datang dari jauh. Ini adalah era internet, dan kecepatan penyebaran berita sangatlah luar biasa. Meski kejadian ini sepertinya hanya menimbulkan badai besar di Universitas Yanhuang, namun juga menyebar ke forum universitas lain dan menimbulkan perbincangan besar. Satu batu menimbulkan seribu gelombang. Bagaimanapun, dia hanyalah mahasiswa baru, tetapi dia mampu menyapu bersih semua senior di Universitas Yanhuang. Dia tak terkalahkan, dan kekuatan tempurnya begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Ia bahkan mendirikan klub pencaksilat yang berkembang pesat dan menjadi klub nomor satu di Universitas Yanhuang. Tidak peduli topik apapun, itu sudah cukup membuat banyak siswa penasaran. Mereka ingin tahu dari mana anak ini berasal dan kemampuan apa yang dia miliki untuk mampu menekan begitu banyak orang jenius. Di kejauhan juga terlihat beberapa dosen Universitas berkumpul. Mereka juga memperhatikan penampilan Xiaoping. Anak ini adalah pengacau terkenal di Universitas Yanhuang baru-baru ini. Dia terlihat sangat biasa. Saya tidak tahu bahwa dia memiliki kekuatan untuk menekan begitu banyak orang jenius. Mata seorang guru berkedip saat dia mengamati Xiaoping. Guru lain juga mengangguk. Kenapa auranya lemah sekali, seperti baru sembuh dari penyakit serius. Mungkinkah ada yang tidak beres dalam kultivasinya? Dia juga bisa melihat ada yang salah dengan Xiaoping. Dia sepertinya terluka parah. Saya mendengar bahwa anak ini hanya berada di alam seniman bela diri surga kelima ketika dia masuk sekolah. Sekarang, dia telah maju ke alam seniman bela diri surga ke-8. Kecepatan kultivasinya luar biasa cepat. Dia mungkin telah mengembangkan beberapa seni bela diri yang jahat dan sekarang ada yang tidak beres. Seorang guru menebak, tidak mungkin, dia benar-benar mengembangkan seni bela diri yang jahat. Omong kosong, meskipun seni bela diri jahat ini berkembang pesat pada tahap awal, tahap selanjutnya penuh dengan kesulitan. Maju kerana ahli bela diri sudah menjadi batasnya. Ini adalah cara untuk menghancurkan masa depan seseorang. Pada dasarnya, tidak ada harapan bagi kerajaan. Seorang guru berbaju putih menggelengkan kepalanya dan menunjukkan ekspresi kasihan. Untuk pamer di sekolah, dia benar-benar mengembangkan seni bela diri yang jahat. Betapa bodohnya, kultivasi bukanlah lari cepat, melainkan maraton. Orang yang tertawa terakhir adalah pemenangnya. Apa gunanya berlari cepat untuk sementara waktu? Seorang guru berpakaian hitam memiliki pandangan menghina di matanya. Namun, ada juga guru yang tidak setuju. Ini semua hanya tebakan. Bisakah dia mengalahkan para jenius itu dengan mengembangkan seni bela diri yang jahat? Semua jenius itu mengaku tak terkalahkan di dunia seniman bela diri, tapi mereka semua dikalahkan oleh pemuda ini. Seni bela diri jahat macam apa yang begitu kuat? Petik 2. Menurut saya, meski dia terluka, langkahnya tegas dan fondasi seni bela dirinya kokoh. Dia tidak mengembangkan seni bela diri jahat yang melebih-lebihkan potensinya. Masa depannya tidak terbatas. Dia membantah perkataan guru di sampingnya satu per satu. Lupakan saja, tidak ada gunanya membicarakan hal-hal ini di sini. Mari kita lihat apa yang dia lakukan setelah memasuki pegunungan Cloud. Jika dia mati di sana, semuanya akan sia-sia. Jika dia bisa mendapatkan air kehidupan dalam jumlah besar, bahkan jika dia menguras potensinya dengan mengolah seni bela diri yang jahat, dia bisa menggunakan seni kehidupan untuk menebusnya. Itu semua tergantung nasibnya di masa depan. Seorang lelaki tua di sampingnya berkata dengan suara yang dalam. Guru lainnya tidak berbicara lagi. Mereka semua mengangguk. Orang tua ini adalah orang yang memiliki kebajikan dan prestise. Sebagai seorang ahli di puncak alam kekuatan besar, kata-katanya tentu saja sangat penting. Tidak ada yang berani mengabaikannya. Saya tidak menyangka akan menjadi begitu terkenal. Banyak orang yang mengenal saya di sini. Sepertinya saya sudah menjadi selebriti. Siaping menyentuh dagunya dan berkata dengan gembira. Di sebelahnya, Suji berkata dengan marah, bagaimana ini terkenal. Jelas sekali terkenal, dia tidak tahan melihat tampang sombong bajingan ini, jadi dia sangat marah. Lebih baik menjadi terkenal daripada tidak dikenal. Siaping sama sekali tidak peduli dengan pikiran Suji. Baginya, semakin terkenal dia, semakin baik, sehingga mudah menarik kebencian. Suji memamerkan giginya dan ingin memukulnya. Apakah kamu siaping? Dengan suara deras, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba datang. Pupilnya seperti ular berbisa, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura suram dan dingin, seolah-olah suhu di sekitarnya telah turun puluhan derajat, yang membuat orang menggigil. Di belakangnya ada lebih dari selusin siswa, yang mendatangi siaping dengan agresif. Ya, saya siaping. Siaping mengangguk. Itu bagus. Ada sedikit rasa dingin di mata pria berbaju hitam itu. Dia tiba-tiba bergerak dan meraih dengan cakarnya. Seperti ular berbisa, cakarnya berkelok-kelok di udara dengan lintasan yang aneh. Sudutnya rumit, dan kecepatannya sangat cepat. Bahkan terdengar semburan suara mendesis yang membuat bulu kuduk berdiri dan hati bergetar. 387. Tapi dia juga bereaksi dalam sekejap. Truki beredar di dantiannya, menutupi seluruh tubuhnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menghindar ke samping dengan suara mendesing. Bang! Segera, Truki yang menakutkan membombardir. Sebuah batu yang tingginya setengah dari seseorang yang jaraknya ratusan meter langsung hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Upil mata semua orang mengecil karena mereka sangat terkejut. Serangan seperti itu sebenarnya mampu mengubah batu keras menjadi seperti itu dari jarak ratusan meter. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya serangan ini. Ria berkulit hitam ini jelas bukan orang biasa. Dia setidaknya berada di level muhaoran. Apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Mendominasi seluruh Universitas Yan Huang dan hampir menyapu bersih para mahasiswa senior, ahli terkenal seperti itu hanya bisa mengelak saat menghadapi seranganku. Lelucon yang luar biasa, pria berbaju hitam itu tertawa terbahak-bahak. Atau apakah tingkat seni bela diri di Universitas Yan Huang sangat rendah sehingga sampah sepertimu bisa menonjol? Dia menatap Xia Ping sambil mencibir. Kamu diam-diam menyerangku dan kamu masih berani bicara besar. Xia Ping menyipitkan matanya dan menatap pria berbaju hitam itu. Katakan padaku, apakah kamu ingin mematahkan satu kaki, dua kaki, atau tiga kaki? Tubuhnya menampakkan aura pembunuh yang dalam. Anak ini diam-diam menyerangnya dan membuatnya marah. Meskipun dia terluka sekarang dan kekuatan tempurnya hanya tersisa 30%, dia bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah diprovokasi oleh sosok kecil. Konyol, kamu ingin mematahkan kakiku. Anda harus mempertimbangkan kekuatan Anda sendiri terlebih dahulu. Pria berbaju hitam itu mencibir. Dengan keras, dia mengambil satu langkah ke depan dan sebuah lubang besar yang dalam segera muncul di tanah. Seluruh tubuhnya menggeliat seperti ular berbisa. Lintasan gerak majunya melengkung dan tidak dapat diprediksi. Seolah-olah tak terhitung banyaknya sosok pria berbaju hitam muncul di tempat kejadian. Dalam sekejap, puluhan sosok muncul, seperti ribuan ular berbisa, menyerang Siaping. Mereka mengeluarkan suara mendesis dan ingin menggigitnya hingga tubuhnya penuh luka dan darah mengalir seperti sungai. Beruang membelah telapak tangan. Cahaya dingin muncul di mata Siaping. Dia mengambil satu langkah ke depan dan aura menakutkan muncul. Dia mengangkat satu tangan, seperti beruang hitam purba yang turun, udara dalam radius 100 meter ditekan ke bawah, seolah-olah jatuh ke rawa. Tanah berguncang dan bergemuruh. Potongan kerikil dihancurkan menjadi bubuk. Gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang. Bang! Sebuah telapak tangan jatuh dari langit, menyebabkan udara meledak. Apa? Pria berpakaian hitam itu kaget. Dia merasa seolah tubuhnya sedang ditekan oleh gunung besar. Meski jumlahnya puluhan, semuanya dilindungi oleh kekuatan ini. Kekuatan ini sangat besar dan diringkas menjadi bentuk nyata. Itu seperti gemuruh genderang perang. Dengan ledakan, tubuhnya terkena serangan ini dan seluruh tubuhnya terbanting ke tanah. Ah! Pria berpakaian hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit nyaring. Dia batuk darah dan lubang besar berbentuk manusia segera muncul di tanah. Dia terbaring di tanah, tidak bisa bergerak, seperti kura-kura dan tulang-tulang di tubuhnya berderit. Siaping dengan tenang menatap pria berkulit hitam itu. Bagaimana kalau sekarang Anda bahkan tidak dapat mengambil satupun telapak tangan saya? Siapa yang harus menimbang berat badannya sendiri? Apakah Anda mengirimkan? Petik 2. Persetan dengan kirimanmu. Wajah pria berpakaian hitam itu garang dan memerah. Dia meraung dan berjuang keluar dari lubang, mencoba melawan. Dia tidak yakin sama sekali. Tidak meyakinkan. Berlututlah dan panggil aku kakek. Mata Siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Dia menamparkan lagi, dan udara bergetar ribuan kali, membombardir tubuh pria berpakaian hitam itu. Dengan sebuah tamparan, pria berpakaian hitam itu tidak tahan sama sekali. Dia berlutut ke arah Siaping, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi. Seperti kata pepatah, laki-laki harus mempunyai emas di bawah lututnya. Pria berpakaian hitam itu terpaksa berlutut seperti ini, dan di depan banyak orang. Baginya, ini hanyalah sebuah penghinaan besar, dan dia tidak akan pernah bisa menghapusnya dalam hidup ini. Paru-parunya hampir meledak, dan pembulu darah di wajahnya menonjol. Awalnya, dia hanya ingin menguji pakar terkenal dari Universitas Yan Huang ini, tetapi dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun, dan kemudian dia dipukuli sampai seperti ini, dipaksa berlutut. Dia sangat cemberut, dan sekarang dia bahkan berpikir untuk membunuh Xiaoping. Bukankah orang ini mengalahkan ahli terkenal Miao Zhe di sekolah? Dikatakan bahwa dia juga seorang ahli dari keluarga raja, memiliki garis keturunan ular berwarna cerah, dan ahli di surga kesembilan seniman bela diri. Petik 2. Sungguh tragis. Miao Zhe dapat dianggap sebagai tandingan seorang ahli seperti Muhaoran, tapi sekarang dia dikalahkan sampai seperti ini oleh Xiaoping. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Reputasi seseorang seperti bayangan pohon. Bagaimana Xiaoping bisa begitu terkenal hanya dengan masalah kecil? Layani dia dengan benar, dia mungkin melihat ada sesuatu yang salah dengan tubuh Xiaoping, jadi dia ingin mengujinya. Dia tidak berharap kehilangan begitu banyak muka dan terpaksa berlutut. Ini sangat menyedihkan. Apakah dia tidak melihat siapa Xiaoping? Dia menyapu seluruh Universitas Yan Huang, dan bahkan Muhaoran yang tak terkalahkan dan yang lainnya bukanlah tandingannya. Miao Zhe ingin menjadi sombong, tapi dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Bagaimana seorang ahli bisa dengan mudah dipermalukan? Miao Zhe ini harus belajar sopan santun di masa depan. Petik 2 Orang-orang di Universitas Yan Huang sedang berdiskusi. Meskipun mereka juga sangat tidak senang dengan Xiaoping dan tidak memiliki kesan yang baik terhadap anak ini, mereka bahkan lebih tidak senang dengan mahasiswa dari universitas lain. Mereka merasa dipandang rendah. Sekarang Xiaoping telah mengalahkan orang ini, itu membuat hati mereka merasa sangat bahagia. Satu-satunya yang wajahnya berwarna hijau adalah Muhaoran dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka merasa sangat sedih. Meskipun mereka kalah dari Xiaoping, apakah ini perlu menyebutkannya sepanjang waktu? Mereka terus mengatakan bahwa Xiaopinglah yang mengalahkan Muhaoran, Juzijian, dan yang lainnya. Orang itu jelas-jelas menginjak-injak mereka untuk membangun reputasinya. Wajah apa yang tersisa? Bukankah ini berarti semakin terkenal orang ini, mereka akan semakin terhina? Jadi begitu, kamu dipanggil Miao Zhe, apakah kamu mengaku kalah sekarang? Xiaoping menatap Miao Zhe. Miao Zhe mengertakan gigi dan berteriak dengan marah, aku mengaku kalah. Dia sombong dan sulit diatur. Xiaoping menganggup dan ingin menyerang lagi. Jika dia tidak yakin, maka dia akan memukulinya sampai dia yakin. Berhenti. Dengan keras, sebuah pukulan datang dari jauh. Itu seperti lolongan serigala, mengguncang hutan pegunungan dan menyerang Xiaoping dengan kekuatan yang tak tertahankan. Kekuatan serangan dari pukulan ini sebenarnya dua kali lebih menakutkan dari milik pria berpakaian hitam. Xiaoping merasakan bahaya. Dia berbalik dan menamparkan telapak tangannya, bertabrakan dengan energi tinju. Dalam sekejap, kekuatan energi tinju hancur, tetapi dampak energi tinju masih memaksanya mundur beberapa langkah. Dia menyipitkan matanya dan melihat seorang pria muda berjalan dari jauh. Dia mengenakan pakaian hijau dan memancarkan aura liar. Sebenarnya ada celah di antara alisnya, seolah dia punya mata ketiga. Itu sangat misterius. 388. Bukankah itu siswa terbaik di Arestolege, Nizen? Kudengar dia adalah putra Raja Serigala, Niudao, dan memiliki garis keturunan Serigala bermata tiga. Keluargani yang terkenal memang luar biasa. Bahkan di Arestolege, di mana terdapat banyak orang kuat, Nizen masih berdiri di atas orang lain. Kekuatannya tidak dapat disangkal. Saya mendengar bahwa garis keturunan Serigala bermata tiga sangat mulia. Begitu mata ketiga terbuka, ia akan memiliki segala macam kekuatan yang luar biasa. Dan Raja Serigala, Niudao, mengandalkan kekuatan ini untuk menjadi raja yang terkenal. Semua orang berdiskusi dan menatap pemuda yang berjalan perlahan dari jauh. Mereka sepertinya merasa tertekan oleh aura liar yang kejam, hampir mencekik. Bahkan Muhaoran, Juzijian, Xiao Yixuan, dan yang lainnya mau tidak mau menyempitkan mata mereka. Ini adalah lawan yang belum pernah terjadi sebelumnya, calon raja. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Siaping, kamu sudah keterlaluan. Ni Zen melangkah maju, tingginya 2 meter dan memiliki tubuh yang kuat, seperti Raja Serigala Muda. Matanya arogan saat dia menatap Siaping. Miao Zee adalah murid Ares Cholege. Kamu benar-benar berani membuatnya berlutut dan mempermalukan martabatnya. Menurutmu tidak ada seorang pun di Ares Cholege. Jangan pernah berpikir untuk pergi jika kamu tidak memberikan penjelasan. Nada suaranya sangat mendominasi dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Terlalu jauh. Siaping tiba-tiba tertawa. Dia tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam dan metodenya kejam. Jika bukan karena kemampuanku, aku akan terluka parah olehnya. Siapa yang bertindak terlalu jauh? Dia memandang Ni Zen. Sebenarnya kamu tidak terluka parah, tapi Miao Zee terluka parah. Dia bahkan dipaksa berlutut dan dipermalukan di depan semua orang. Kamu sudah keterlaluan dan kamu harus meminta maaf. Nada suara Ni Zen tegas. Siaping tertawa dingin. Seorang perampok masuk ke dalam rumah dan mencoba membunuh dan merampok. Tuhan melawan dan melukai perampok itu dengan parah, dan sekarang ini kesalahan tuannya. Tuhan seharusnya tidak melukainya. Ini hanyalah lelucon terbesar di dunia. Kamu melukainya, memaksanya berlutut, dan mempermalukan Arestolage. Ini adalah sebuah kesalahan. Jika kamu tidak mau mengakui kesalahanmu, maka aku akan mengakuinya atas namamu. Mata Ni Zen dingin, seperti pedang di malam yang gelap, dengan rasa dingin yang mengancam. Dia segera ingin bergerak. Astaga! Dalam sekejap mata, seberkas cahaya dingin menebas dari langit, memancarkan aura pedang yang bisa menembus langit. Seolah-olah langit akan terbelah, mengandung kekuatan yang menakutkan. Hem, merasakan maksud pedang ini, Ni Zen menyipitkan matanya. Dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia menatap seorang pemuda berjubah putih yang berjalan dari jauh dengan kewaspadaan di matanya. Dengan suara, dong, pedang ki yang sangat tajam menghantam tanah, menciptakan kawas selebar 10 meter. Tanah bergetar ratusan kali, menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Siapa orang ini? Dia sebenarnya berani menyerang di depan Ni Zen. Apakah kamu sedang mencari kematian? Beberapa orang tidak mengenali pria berjubah putih ini. Kamu tidak kenal orang ini. Dia adalah ahli nomor satu di Akademi Hitam Putih, Chou Wan Kian. Dikatakan bahwa dia memiliki garis darah bangau emas dan dilahirkan dengan tubuh pedang. Budidaya pedangnya telah mencapai puncak kesempurnaan, dan teknik pedangnya tidak ada bandingannya di Universitas Dewa. Ni Zen pernah bertarung dengan Chou Wan Kian sebelumnya. Namun, mereka berimbang beberapa kali. Banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat saat mereka mengenali identitas sebenarnya dari pria berjubah putih tersebut. Qi Wan Kian, kamu ingin menghentikanku. Ni Zen mengerutkan kening dan menatap pria berjubah putih di depannya, Chou Kian Wan. Aku tidak menghentikanmu. Aku hanya memperingatkanmu. Pria berjubah putih, Chou Kian Wan, berkata dengan tenang, Ni Zen, pegunungan kabut awan akan segera terbuka. Mengapa kamu harus bertarung di sini dan menimbulkan keributan? Jika ada sesuatu, kita bisa bicara setelah kita memasuki pegunungan Cloud Mist. Haha, Chou Kian Wan, apa yang kamu katakan itu salah? Tidak perlu menentukan tempat untuk bertarung. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa bertarung. Jika kamu ingin membunuh, kamu bisa membunuh. Melihat kalian bertarung, tanganku adalah juga gatel. Apakah kamu ingin bertarung? Dengan ledakan, sesosok tubuh tiba-tiba jatuh dari langit seketika menciptakan kawah besar. Lusinan retakan besar muncul dan suara retakan terdengar. Setelah debu meredah, seorang pria setinggi 3 meter muncul. Dia memiliki kepala penuh rambut merah yang sepertinya terbakar api. Fisiknya yang besar seperti singa yang mengamuk. Otot-ototnya membengkak, mengeluarkan tekanan yang ekstrim. Para siswa di sekitarnya terkejut dan mundur puluhan langkah. Aura pria berambut emas ini bahkan lebih menakutkan daripada aura Nizhen dan Chou Wan Kian. Dia seperti seorang penguasa yang menguasai jutaan gunung dan sungai. Tidak ada yang bisa melawan keinginannya. Chang Bin dari Universitas Tian Shen. Seseorang berseru. Mereka pun mengenali identitas pria berambut merah tersebut. Orang ini adalah pakar nomor 1 di Universitas Tian Shen, Chang Bin. Dia memiliki garis keturunan singa api. Aku tidak menyangka bahkan Chang Bin pun akan mengambil tindakan. Orang ini gila. Dia kecanduan berkelahi. Ini buruk. Bahkan jika Chang Bin bergerak, segalanya pasti akan menjadi tidak terkendali. Dia tidak akan berhenti sampai beberapa orang terluka parah. Saya mendengar bahwa di Universitas Tian Shen, orang ini juga pembuat onar. Dia mengirim ratusan siswa ke rumah sakit begitu dia masuk sekolah. Mereka harus berbaring di tempat tidur selama seminggu penuh sebelum pulih dan dipulangkan. Garis keturunan singa apinya sangat kejam. Sekali dia marah, bahkan 10 monster pun tidak bisa menahannya. Dia jelas merupakan bom waktu. Tidak ada yang berani memprovokasi dia. Banyak siswa mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka semua pernah mendengar tentang Chang Bin. Dia juga pembuat onar di Universitas Tian Shen. Siapa yang tahu seberapa besar masalah yang dia timbulkan. Jika dia bukan keturunan keluarga Chang, dia pasti sudah dibunuh oleh seseorang. Wajah beberapa siswa berubah menjadi hijau. Xia Ping dari Universitas Yan Huang, Chang Bin dari Universitas Tian Shen, Chou Wan Kian dari Black and White Chol Lege, dan Ni Zen dari Ares Chol Lege. Para ahli nomor 1 dari 4 sekolah besar semuanya telah muncul. Ini jelas merupakan pertarungan yang sengit. Di kejauhan, beberapa dosen universitas juga mengamati situasi di sini. Namun, mereka bergeming. Mereka sepertinya ingin melihat keturunan langsung dari para siswa tersebut dan tidak berniat menghentikan mereka. Melihat Chou Wan Kian dan Chang Bin muncul, Ni Bin menyipitkan matanya. Dia memandang Xia Ping dan berkata, anggaplah dirimu beruntung. Dengan keduanya di sini, jangan biarkan aku bertemu denganmu lain kali. Kalau tidak, aku pasti akan mengambil nyawamu. Nada suaranya sangat mematikan. Tidak perlu lain kali. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan gigit aku sekarang, kata Xia Ping dengan nada menghina. Dia langsung memprovokasi dia. Meskipun dia terluka sekarang, dia tidak takut pada apapun. Nizen mengepalkan tangannya, tapi kemudian mengendurkannya. Dia tidak mengatakan apapun. Dia maju, menyelamatkan Miao Zee, dan berbalik untuk pergi. Chou Wan Kian berdiri di samping dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Seolah tidak ada yang bisa menggoyahkan pikirannya. Nak, ku dengar kamu sangat kuat. Apakah kamu ingin bertarung? Mata Chang Bin berbinar saat dia menatap Xia Ping. Namun, pada saat ini, sebelum Xia Ping dapat berbicara, seluruh pegunungan Cloud Mist mulai bergetar. Awan yang tak terhitung jumlahnya bergetar, seolah-olah seekor naga raksasa sedang terbalik. Pegunungan kabut awan telah terbuka. Seorang siswa segera berseru. 389. Gemuru gelombang-gelombang. Pada saat ini, awan yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Dalam waktu beberapa saat, sebuah pintu besar muncul di pegunungan Cloud. Itu jauh di dalam dan memancarkan aura misterius. Tidak ada yang tahu kemana tujuannya. Pegunungan awan terbuka. Cepat masuk. Seorang guru berteriak, jalan ini bisa bertahan selama sebulan. Itu berarti kamu bisa tinggal di pegunungan Cloud selama sebulan. Namun, pintunya akan hilang setelah sebulan. Kamu harus cepat. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa keluar lagi. Mendengar hal tersebut, para siswa di sekitarnya langsung tergerak. Mereka bergegas menuju pintu. Namun, pintunya sangat besar dan dapat menampung ratusan orang sekaligus. Tempat itu tidak ramai. Astaga. 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 Nizen dan yang lainnya tidak ragu-ragu dan segera bergegas menuju pintu. Lagi pula, waktu tidak menunggu siapapun. Semakin awal mereka masuk, semakin besar keuntungan yang mereka dapatkan. Xiaoping juga bergerak dan mengikuti kerumunan melewati pintu. Hmm. Begitu dia memasuki pintu, Xiaoping segera menemukan bahwa sebuah terowongan panjang muncul di depannya. Tanahnya sepertinya dilapisi dengan batu giyok putih. Ada ukiran prasasti padat di atasnya, mengandung kekuatan luar biasa. Saat dia memasuki pintu, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan turun dan segera memahami semua rahasia tubuhnya. Seolah-olah sedang menyelidiki dunia seni bela dirinya. Namun, perasaan ini hanya berlalu begitu saja. Jika bukan karena kekuatan mental Xiaoping yang kuat, dia tidak akan merasakannya. Jadi begitu, pantas saja para ahli di alam mentor bela diri tidak bisa masuk. Jika kekuatan misterius ini ada di sini, para ahli di atas alam mentor bela diri akan terbunuh seketika. Mata Xiaoping berkedip, dia bisa merasakan kekuatan misterius itu. Tidak ada seniman bela diri yang mampu menolak kekuatan ini. Itu adalah kekuatan yang dekat dengan aturan. Namun, dia tidak menyelidiki dari mana kekuatan tersebut berasal. Yang paling penting sekarang adalah memasuki Cloud Mountain Range. Dia dengan cepat berlari menuju terowongan. Setelah berlari sejauh 10 km, dia akhirnya meninggalkan terowongan. Aku keluar. Ini adalah Pegunungan Cloud. Seorang siswa berkata dengan gembira. Dia akhirnya meninggalkan terowongan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Pegunungan Cloud seperti ini? Seseorang tercengang ketika dia melihat pemandangan di depannya. Daerah ini dipenuhi dengan demonikki yang padat. Tanahnya tertutup tanah hitam pekat. Di kejauhan, ada rawa dengan gas beracun yang bergulung-gulung. Pohon-pohon hitam besar tumbuh di sekitarnya, membentuk hutan hitam lebat. Kerangka putih tergeletak di tanah, tampak dalam dan menakutkan. Banyak siswa yang terkejut juga. Dari luar, Pegunungan Cloud Mist seharusnya tidak berbeda dengan Pegunungan biasa. Itu harus subur dan subur, dengan banyak pohon tumbuh di atas satu sama lain. Tapi sekarang Pegunungan ini hanyalah wilayah iblis. Atmosfernya bahkan lebih dingin daripada Pegunungan Yinkors. Kenapa seperti ini? Tidakkah ada di antara Anda yang menerima informasinya? Pegunungan Cloud Mist sendiri adalah wilayah iblis, kata seorang siswa dengan suara yang dalam. Dia sudah tahu banyak tentang Pegunungan Cloud Mist. Domain setan. Mata siaping berbinar. Dia tahu lebih sedikit dibandingkan para siswa yang lahir dan besar di alam Cloud. Untungnya, informasi ini tidak terlalu rahasia, dan banyak orang yang mengetahuinya. Seseorang bertanya, mengapa ini merupakan wilayah setan? Jika ini adalah wilayah infernal, mengapa air kehidupan ada di sini? Kamu harus tahu harta macam apa air kehidupan itu. Ini adalah harta rahasia dengan energi yang-yang ekstrim. Dikatakan sebagai musuh bebuyutan makhluk dengan atribut yin. Itu adalah air suci. Seorang siswa mengepalkan tinjunya dan berkata, legenda mengatakan bahwa air kehidupan diambil dari ruang alternatif oleh yang maha kuasa kuno dan ditempatkan di Pegunungan Kabut Awan untuk menekan iblis kuno. Dapat dikatakan bahwa Gunung Kabut Awan jarak adalah ruang alternatif untuk menyegel iblis kuno. Apa? Banyak siswa yang terkejut. Ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka mendengar berita ini. Mereka tidak menyangka ini akan menjadi ruang alternatif untuk menyegel iblis kuno. Dan air kehidupan adalah benda suci yang disiapkan untuk menekan iblis kuno. Aku juga mendengar tentang ini. Siswa lain menganggup dan berkata, dikatakan bahwa air kehidupan berada di tengah Pegunungan Kabut Awan. Sebuah altar penyegel besar dibangun di sana untuk menekan iblis kuno. Dan air kehidupan berada di tengah altar, membentuk sebuah danau besar. Namun, pusat Pegunungan Kabut Awan sangat aneh. Tampaknya ada lipatan luar angkasa yang sangat besar. Ini hanyalah sebuah labirin luar angkasa. Sangat luas dan tidak mudah untuk mencapai pusatnya. Belum lagi kita hanya punya waktu satu bulan. Setelah sebulan berlalu, pintu luar angkasa akan ditutup sepenuhnya dan kita hanya akan punya kesempatan untuk keluar setelah tiga atau empat tahun. Dia juga mengatakan apa yang dia ketahui. Kenapa kita harus keluar? Jika ada air kehidupan di sini, maka kita dapat tinggal di Pegunungan Kabut Awan dan bercocok tanam dalam pengasingan selama empat tahun untuk menyerap energi air kehidupan. Jika saatnya tiba pasti akan lebih cepat dibandingkan berkultivasi di dunia luar. Seseorang ingin berkultivasi di Pegunungan Cloud Mist selama beberapa tahun. Seseorang mencibir dan berkata, jika ini bisa dilakukan, orang pasti sudah melakukannya sejak lama. Sayangnya, begitu gerbang Pegunungan Kabut Awan ditutup, seluruh Pegunungan akan dipenuhi kabut beracun. Bahkan ahli alam raja akan mati mengenaskan jika dia menghirup kabut beracun ini. Sebelumnya, beberapa siswa mencoba bermain trik dan dengan sengaja tetap berada di Pegunungan Kabut Awan. Namun, saat gerbang dibuka lagi, mereka hanya akan menjadi tumpukan tulang. Ini adalah pelajaran yang didapat dari darah. Kita harus mengambil pelajaran darinya. Dia memandang dengan jijik pada siswa yang mencoba bermain trik. Yang lain juga memiliki rasa takut yang masih ada di hati mereka. Faktanya, mereka juga ingin memainkan trik seperti ini. Lagi pula, setelah meninggalkan Pegunungan Kabut Awan, mungkin tidak ada harta karun sebaik itu di tempat lain. Bahkan jika ada harta karun yang bagus, itu akan diambil oleh ahli alam raja. Hanya Pegunungan Kabut Awan, yang melarang masuknya ahli alam raja, yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun. Eh, mata siaping berbinar. Dia merasakan jejak aura berbahaya dan melihat kekejauhan. Gemuruh gelombang-gelombang-gelombang. Saat ini, suara gemuruh keras terdengar dari jauh. Itu menutupi langit dan menutupi bumi seperti air pasang. Kemudian, monster humanoid muncul di depan semua orang. Monster-monster ini memiliki tanduk di kepala, sayap di punggung, tangan dan kaki, dan tampak seperti manusia. Kulit mereka benar-benar merah dan mereka memegang tombak baja di tangan mereka. Mereka terbang dari jauh dengan kecepatan yang sangat cepat. He he, manusia bodoh sebenarnya berani memasuki pegunungan kabut awan. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka akan mati. Anak-anak kecil, makanlah daging dan darah manusia ini. Hari ini, kita akan makan enak, teriak monster dengan keras. Suara pembunuhan memenuhi udara dan aura iblis membubung ke langit. Mendengar kata-kata ini, semua monster ini berteriak dengan keras. Mulut mereka mengeluarkan suara tajam yang memekakan telinga dan membentuk riak-riak yang terlihat di udara. Oh tidak, ini adalah setan kelelawar, monster dari pegunungan kabut awan. 390. Bang-bang-bang. Begitu setan kelelawar ini muncul, mereka langsung terlibat pertarungan jarak dekat dengan para siswa. Udara bergetar di udara, seperti derubola meriam, dan pertempuran sengit pun terjadi. Manusia bodoh, dengan patuh mati untuk kita. Satu-satunya nilai manusia adalah makanan. Kamu hanya layak menjadi makanan kami, mengerti. Aku sudah lama lapar dan haus. Bunuh manusia-manusia ini, bunuh mereka sekuat tenaga. Setan kelelawar itu meraung keras, menyebabkan udara bergetar dan menciptakan kekuatan penghancur yang mengerikan. Retakan muncul di tanah saat tanah bergetar hingga ekstrim. Mereka mengandalkan jumlah mereka yang besar, berjumlah puluhan ribu, untuk mengepung dan membunuh para siswa. Iblis kelelawar terkutuk, kamu berani menyerang kami hanya dengan kamu. Kamu mendekati kematian. Seorang siswa berteriak dengan marah. Aura di tubuhnya naik dan segera menjadi sepuluh kali lebih kejam. Dengan suara, Pak, Xiao Chen benar-benar maju ke ranah master bela diri dalam sekejap. Dia memahami kekuatan inti sari, kekuatannya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Bang bang bang. Saat ini, bukan hanya siswa ini. Ratusan siswa melepaskan aura mereka dan akhirnya menerobos ke alam master bela diri pada saat ini. Mereka telah berada di surga kesembilan dari alam prajurit bela diri untuk waktu yang sangat lama. Mereka hanya menekan budidaya mereka untuk mendapatkan kesempatan memasuki pegunungan kabut awan. Namun, setelah memasuki pegunungan Cloud Mist, mereka tidak perlu lagi menekan kisejati mereka. Semuanya melepaskan kisejati mereka dan menyerap sejumlah besar yuan ki langit dan bumi untuk menerobos ke ranah master bela diri. Bisa dibayangkan bahwa aura ratusan master bela diri pada saat yang sama sungguh menggemparkan. Seolah-olah langit pun bergetar. Setan kelelawar di langit tidak dapat menahan aura ini dan semuanya terluka parah. Mereka jatuh dari langit dan menabrak daging cincang. Sungguh pemandangan yang tragis. Terlebih lagi, ini hanyalah permulaan. Hanya dalam beberapa saat, sudah ada lebih dari seribu siswa yang telah menerobos ke alam master bela diri. Apalagi jumlahnya masih meningkat pesat. Tidak akan lama sebelum ribuan ahli rilem marsial mentor muncul. Ketika setan kelelawar melihat pemandangan ini, wajah mereka berubah menjadi hijau. Awalnya mereka mengira manusia tersebut hanyalah makanan. Dengan kekuatan seorang seniman bela diri, akan mudah bagi mereka untuk membunuh mereka. Namun siapa sangka manusia ini satu persatu akan menerobos kemacetannya dan berevolusi dari domba menjadi singa. Ini adalah kekacauan yang mengerikan. Bunuh mereka, bunuh mereka sekarang. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan manusia terkutuk ini menerobos. Setan kelelawar mulai menjadi gila. Mereka sangat ingin menghentikan manusia ini untuk menerobos. Kalau tidak, mereka semua akan dibunuh oleh manusia ini. Wus! Segera, lebih dari selusin setan kelelawar yang menakutkan dengan kekuatan alam seniman bela diri surga ke-9 mengepung Siaping. Mereka terbang di udara dan mencoba menikam Siaping sampai mati dengan tombak di tangan mereka. Mencari kematian. Mata Siaping menunjukkan cahaya dingin. Dia memutar esensi sejati di dalam tubuhnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Delapan catatan naga langit. Wuh! Mati! Pa! Dengan baik! Bang! Ah! Bang! Bang! Pada saat ini, kekuatan delapan suku kata meledak. Selain itu, ini adalah kekuatan spiritual aether, yang benar-benar berbeda dari ki-spiritual. Kekuatan delapan suku kata sepertinya telah memadat. Di udara, gelombang suara yang awalnya transparan kini samar-samar muncul. Seolah-olah mata manusia dapat melihat delapan suku kata musik naga langit. Kekuatan semacam ini berkali-kali lebih tirani dari sebelumnya. Ia sudah memiliki bentuk embryo auman naga langit. Kekuatan semacam ini cukup untuk membunuh binatang buas manapun. Bang! Bang! Segera, lebih dari selusin setan kelelawar diserang oleh gelombang suara. Seluruh tubuh mereka diguncang ratusan kali oleh kekuatan tersebut, seolah-olah paru-paru mereka terkena ribuan serangan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya dan langsung terbunuh. Tubuh besar mereka jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam. Tanah terciprat kemana-mana. Apa? Ketika iblis kelelawar lainnya melihat ini, mereka semua ketakutan setengah mati. Mereka secara naluriah merasa bahwa kekuatan manusia ini sangat menakutkan. Hanya dengan suara gemuruh, gelombang suara mengguncang dan menewaskan lebih dari selusin rekan mereka. Itu terlalu menakutkan. Dalam sekejap, mereka terbang ke tempat lain, ingin menghadapi manusia lemah lainnya. Oh tidak. Berkedip, dia tidak lagi ingin bertarung dengan Bad Demons ini. Kalaupun menang, keuntungannya tidak banyak. Lebih baik menunggu sampai lukanya sembuh. Langkah Kun Peng Memikirkan hal ini, dia segera menggunakan Kun Peng Steps dan mengoperasikan kekuatan esensi sejati di tubuhnya. Pada saat ini, beberapa garis misterius muncul di punggungnya, dan sepasang sayap kokoh tumbuh. Mereka tidak lagi transparan dan ilusi seperti sebelumnya. Sepasang sayap ini seperti sayap Kun Peng. Ia memiliki kekuatan untuk mengontrol aliran udara. Dengan kepakan lembut, dia bergerak maju seperti pesawat supersonik. Pada saat ini, siaping merasa tubuhnya seolah menyatu dengan aliran udara. Udara di sekitarnya bukan lagi menjadi penghalang baginya, melainkan menjadi kekuatan pendorong baginya. Bahkan kekuatan mentalnya terintegrasi dengan lingkungan sekitar, dan dia dapat memahami misteri setiap inci udara. Ya, inilah perasaannya. Saat ia mengoperasikan kekuatan esensi sejati, siaping merasa bahwa ia tampaknya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang keterampilan rahasia langkah Kun Peng. Keterampilan rahasia tingkat raja ini tidak sesederhana itu. Hanya ketika seseorang mencapai alam master bela diri barulah dia dapat menampilkan kekuatan aslinya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat ini, seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi Kun Peng. Dia bisa mengendalikan aliran udara sesuka hati. Depan, belakang, kiri, dan kanan, dia sangat cepat. Dia terbang ke depan seperti hantu. Sangat cepat. Bagaimana orang ini bisa begitu cepat? Keterampilan apa yang dia latih? Para siswa di sebelahnya juga memperhatikan gerakan siaping dan langsung terkejut. Mereka melihat siaping terbang seperti burung besar, bahkan lebih cepat dari setan kelelawar. Terlebih lagi, ada banyak musuh di sekitarnya, tapi tidak satupun dari mereka yang bisa mendekatinya. Bahkan serangan mereka diarahkan ke tempat lain, tidak mampu melukai siaping sama sekali. Para iblis kelelawar terkejut dan marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa melihat siaping pergi dengan cepat. Dalam beberapa nafas, siaping meninggalkan medan perang dan berlari menuju pegunungan di kejauhan. Dia melarikan diri. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.